Setelah sebelumnya menjabat sebagai PJ Sekda Palembang, Apresal Hashim secara resmi dilantik langsung oleh PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Dametta sebagai Sekda Palembang Divinity. Wali Kota Palembang bisa jajaran imbat di umum tempat ajaran. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Dametta pada Senin 9 September 2024 secara langsung melantik Apresal Hashim yang sebelumnya menjabat sebagai PJ Sekda Kota Palembang menjadi Sekda Palembang Definitif di ruang rapat para mesuara kantor Wali Kota Palembang. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdul Rauf Dametta mengatakan dengan dilantiknya Apresal Hashim membuat pemerintah Kota Palembang resmi memiliki Sekda Definitif. Sehingga seluruh tugas administrasi bisa dilakukan Sekda Palembang yang baru. PJ Wali Kota Palembang meminta Sekda Palembang yang baru untuk melanjutkan program di pemerintah Kota Palembang yang sudah dirintis seperti mewujudkan Palembang yang cerdas, disiplin, dan sehat. Kemudian Sekda Baru juga diminta untuk ikut membantu dalam penanganan stunting, masalah kebersihan, inofasi, menjaga kesehatan BUMD, hingga penataan aparatur sipil negara. Ya, melanjutkan sudah kita rintis selama ini. Program Begawai Palembang itu kan banyak untuk Palembang cerdas, disiplin, yang sehat, menemukan ala stunting, kemudian masalah kebersihan, inflasi, kemudian menjaga kesehatan BUMD, dan penataan aparatur, semua yang sudah kita rintis selama ini. Tahan, Pak, tahan, tahan lagi, Pak. Oke, Pak.